Hai warga Kabupaten Magetan Jawa Timur kembali dibuat heboh beredarnya video seorang pria diduga masih berstatus pelajar diarak warga dan nyaris dimasah dalam video tersebut tampak diduga pelajar ini meminta ampun kepada warga untuk tidak dimasah atau dilukai video yang viral di media grup WhatsApp di kalangan pelajar dan warga Magetan ini diduga direkam warga Duku Batokan Desa Banjarjo Kejamatan Ngari Boyo hal itu dikatakan oleh warga sekitar yang berada saat kejadian tersebut lebih lanjut kejadian bermula saat warga mengintai gelagat pelajar yang bermain ke rumah pacarnya berinisial WD yang masih pelajar SMP ditunggu lama oleh warga pria tersebut tak kunjung keluar rumah hingga jelang waktu subuh hal itu membuat warga curiga dan beramai-ramai menangkapnya didapati kedua pelajar ini tengah asyik bercumbu di dalam kamar kepada warga pria diduga pelajar ini mengaku tengah diminta tolong memperbaiki handphone kekasihnya hingga lupa waktu sebenarnya sudah dicer sama masyarakat sekitar karena udah ditemukan dua kali sebelumnya kesitunya tapi masyarakat sebenarnya belum apa itu belum terlalu mengetahui alasannya apa ternyata yang ketiga kali datang ya jadinya seperti itu ada masuk perumah di dalam kamar yang sebelah barat jam berapa itu mas jadinya pas waktu itu jam 2 pagi itu pada saat itu posisinya gimana posisinya di kamar atau di dalam kamar gimana ah sempat yang laki-laki posisi buka baju kalau ya cewek nggak terus pada saat itu orangtuanya gimana tahu nggak orangtuanya masih posisi tidur terus dibangunkan sama bapak yang ketua RT jadi baru tahu setelah dibatangin pari tadi ya itu keduanya masih pelajar atau gimana atau orang dewasa gitu yang laki-laki ngakunya putus sekolah tapi setelah bapaknya datang itu karena kelas 1 SMK cewek baru 3 SMK itu warga sempat emosi juga ya mas tahu itu anaknya di dalam rumah ya sudah diseret bawa keluar diintrogasi rame-rame sama pemuda gitu rame-rame sama pemuda dan disaksikan ada Pak RT juga Hai terus pada saat itu gimana langsung ngakunya gimana itu makunya cuma ya nggak logis lah penderita P sama kan itu posisinya pacaran ya ya katanya marahan gitu terus ujur pacarnya Oh jadi ke situ alasannya membetulkan HP gitu Mas tahu enggak Mas kalau video ini viral di luar di media ya sebenarnya saya juga masih keluarga itu berharapnya ya jangan sampai seperti itu cuma ya bagaimana ini semua ya zaman sekarang itu mudah sekali berita seperti ini itu penyebar Hai peristiwa tersebut dibenarkan oleh kepala desa setempat pihaknya telah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan ia juga menyayangkan video tersebut viral hingga meresahkan warga itu sudah diadakan usaha roh dari kedua belah pihak karena yang saya itu keduanya masih statusnya pelajar dan dengan damai Mas jadi diluruskan bagaimana dari kedua belah pihak itu bisa menerima seandainya nanti kedepannya ada bagaimana-bagaimana ya kemarin itu sudah diselesaikan secara musyarakat begitu tapi memang video viral itu bener di desa banjarjo itu pekerbakan itu Oh iya bener-bener jauh kalau nanti simpan segedepan agar ini gak terulang apa yang dilakukan pemerintah desa tindak pemerintahan ke desa kedepannya bagaimana pemerintahan desa itu terutama untuk melindungi masyarakatnya untuk eh apa lebih memperketat untuk siapa-siapa tamu yang datang ke desa tempatan banjarjo terutama yang jauh kalau toh jam malam harus diadakan kalau toh tamu berkunjung jam 9 malam itu harus pulang dan dari pihak keluarga itu harus kalau toh ada permasalahan apa-apa itu harus konfirmasi koordinasi dengan pemerintahan dosen setempat yaitu RT dan kepala produsennya begitu dari Magetan tim liputan Garda TV hai 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 dan kemudian